Efek positif olahraga bagi pasien kanker diteliti oleh pakar ilmu kedokteran olahraga di Rumah Sakit Universitas, Ulm. Pasien datang langsung dari klinik untuk berolahraga. Bahkan pada saat kemoterapi yang biasanya sangat menyedot energi pasien. Bagi setiap pasien, Stephanie Otto merancang program latihan individual. Saat kemoterapi sangat penting untuk berolahraga, agar efek sampingannya berkurang. Biasanya pasien bisa mempertahankan stamina, dan kadang bisa sedikit menambahnya. Sasaran terpenting adalah mereka tetap sehat, agar kualitas hidup tidak berubah, dan bisa mengatasi keseharian secara lebih baik. Dulu, pasien kanker diharuskan untuk beristirahat di tempat tidur. Kini, pasien disarankan untuk bergerak sebanyak mungkin. Karena saat berolahraga, pasien mengurangi hormon stres. Mereka telah melakukan sesuatu dan merasa lebih baik. Lagi pula, olahraga mendongkrak sistem kekebalan tubuh, mempercepat metabolisme, serta mengubah kadar faktor pertumbuhan tertentu dan hormon. Juga penting meningkatkan masa otot, sehingga ada cadangan tenaga. Kemoterapi melemahkan tubuh dan mengurangi otot. Untuk menguji efek latihan, para pakar mengambil sampel jaringan otot pasien di awal dan di akhir terapi. Sel otot dianalisa di laboratorium untuk mengetahui latihan apa yang paling efektif, memperbaiki aktivitas metabolisme dan masa otot, serta mekanisme apa yang menyebabkan perubahan tersebut. Hasil studi menunjukkan terapi olahraga bisa mengurangi munculnya kembali tumor pada kanker payudara, kanker usus, dan kanker prostata hingga 50 persen. Ini efek yang sama seperti pada kemoterapi. Tapi kemoterapi tetap harus dijalankan. Jika dua terapi dilakukan bersamaan, kemungkinan munculnya kembali tumor bisa semakin berkurang. Lewat proyek Ruden-Gegen-Krebs atau Mendayung Melawan Kanker, para pakar kedokteran olahraga berhasil menjaga keaktifan para pasien setelah terapi. Semua berharap mereka tetap sehat dan kanker tidak kembali lagi. Olahraga yang dilakukan berkelompok tidak hanya memberikan efek positif pada fisik, tetapi juga untuk psikis.